Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Stabilina Berupandian, anggota KKR Umbung Pasatua Namoperasi di Jaya Langkat. Saya berharap teman-teman dalam keadaan sehat dan menunjukkan protokol kesehatan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Alah Bapak di dalam keadaan syurga, terima kasih ya Bapak untuk kesehatan yang Kau beri dan keadaan terbaik dalam menyebaikan kesenaran firman-Mu. Di dalam kekuranganku, serta dibayar firman-Mu, Kau berikan aku kemampuan agar firman-Mu dapat diterima seperti keadaan Tuhan. Terbicara lah Tuhan, karena kami sudah bersiap menyebarkan firman-Mu, di dalam nama anak-Mu, Jesus Christus, kami berdoa. Amin. Saya mau sekali lagi menyapa teman-teman, shalom teman-teman. Sekali lagi, shalom teman-teman. Mari kita buka bidang-bidang pada kiranya, 1, 5, sampai 8. Kita baca bersama-sama, gini syukur Tuhan. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim-Mu, aku telah mengelak engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguruskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi kandung bangsa. Engkau akan menjawab, Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepada aku, Janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau khutus, haruslah engkau pergi dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Jangan takut kepada mereka, Sebelum aku menetapkan engkau. Untuk melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. Timah kita pada hari ini itu, Aku dilahirkan untuk menjadi berkat. Aku, Kam, Kita semua dilahirkan untuk menjadi berkat. Mengingat kata berkat, Seorang ibu sudah mengandung kita selama sembilan bulan, Dan kita capek, Jadi untuk itu, Hormatilah ibumu. Seperti hukum Taurat yang kelima, Hormati ayah dan ibumu, Supaya lanjut usiamu di tanah yang diberikan Tuhan Alamu kepadamu. Banyak orang di luar sana, Yang tidak bersyukur dengan keadaan yang ia dapatkan. Bersyukurlah kepada Tuhan, Karena kita diberikan orang tua yang utuh. Yang banyak juga saudara-saudara yang di luar sana, Yang tidak memiliki sepenuhnya fisik, Yang seperti yang kita dapatkan sekarang ini. Jadi untuk itu, Bersyukurlah kepada Tuhan, Karena kita itu sudah mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi untuk itu, Salah satunya itu, Kita harus menjadi berkat dalam keluarga. Seperti yang saya katakan tadi, Dengan menghormati orang tua kita. Itu adalah berkat bagi keluarga kita. Saudara-saudara pasti bertanya-tanya kepada, Bagaimana caranya menjadi berkat? Saudara-saudara pasti bertanya-tanya. Kalau saya bersyukur, Caranya menjadi berkat itu, Seperti yang saya katakan tadi, Dengan menghormati orang tua. Jika saudara-saudara menginginkan bertanya-tanya pasti, Jadi, Saudara-saudara, Berdo'alah kepada Tuhan, Bantu aku Tuhan, Bagaimana caranya mencari, Bagaimana caranya menjadi berkat bagi semua orang. Galilah lebih dalam, Dalam diri dan saudara. Berdo'alah kepada Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Alah Bapak dalam kerajaan surga, Bagaimana caranya mencari berkat bagi semua orang. Bantu kami bagaimana caranya membawa berkat bagi orang tua kami, Keluarga kami, Keluarga kami, Keluarga kami, Kami terdengi. Amin.